7 Ciri Pagina Sehat dan Tips Menjaga Kesehatan Pagina Berbicara tentang kesehatan pagina mungkin hal yang tabu bagi sebagian wanita. Padahal, menjaga kesehatan pagina merupakan hal yang sangat penting bagi wanita. Pagina sehat merupakan salah satu syarat dari sistem reproduksi yang sehat. Apa saja ciri pagina sehat, ketahui lebih jauh tentang ciri kemaluan wanita yang sehat beserta tips untuk menjaganya melalui artikel ini. Ciri-ciri pagina sehat, pada dasarnya setiap wanita memiliki kondisi dan bentuk pagina yang berbeda-beda. Meskipun begitu, pagina yang sehat tetap dapat dinilai dari beberapa faktor. Berikut adalah berbagai ciri-ciri pagina sehat yang wajib diketahui oleh semua wanita. 1. Baunya tidak menyengat, ciri pagina sehat bisa dinilai dari baunya. Bau pagina yang tidak sedap memang seringkali mengganggu dan membuat wanita percaya diri, tapi bukan berarti pagina harus berbau harum. Pagina umumnya memiliki bau yang sedikit anis atau bisa juga disebut asam, karena memang kondisi panjang asam. Bau pagina bisa berubah seiring dengan sikluas mentruasi seseorang. Masa setelah menstruasi selesai umumnya pagina akan memiliki bau yang lebih kuat. Meskipun baunya dapat menjadi kuat, seharusnya baunya tidak mengganggu. Jika terdapat bau yang terlalu menyengat dan sangat mengganggu, maka kondisi tersebut tidak normal dan harus dikonsultasikan ke dokter. 2. Kelembapan normal, ciri-ciri pagina sehat selanjutnya dilihat dari kelembapannya. Kelembapan dinding pagina setiap wanita juga berbeda-beda, bergantung pada masanya. Terdapat masa di mana pagina terasa lebih kering yaitu seperti pada saat menjelang dan setelan menstruasi, masa menyusui, menopause, atau ketika sebelum memasuki masa pubertas. Dinding pagina juga bisa berubah menjadi cenderung lebih basah pada masa tertentu seperti ketika olasi, ketika hamil, atau ketika terangsang secara seksual. Kondisi kelembapan yang kurang normal adalah seperti ketika pagina terlalu kering sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berhubungan seksual. 3. Kadar pah normal, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ciri pagina sehat memiliki pah asam. Kadar pah normal pagina adalah sekitar 3,5-4,5. Jika kadar pah di luar angka tersebut, maka kemungkinan akan berdampak pada bau dan kelembapan pagina. Sangat penting menjaga kadar pah normal pagina karena hal ini berkaitan dengan perlindungan pagina dari virus dan bakteri. Pagina sehat memiliki pah cenderung asam karena adanya bakteri alami yang melindungi pagina dari berbagai patogen. Penggunaan sabun kewanitaan yang salah dapat mengganggu kepada pagina dan membuat pagina menjadi lebih rentan terhadap mikroorganisme patogen. 4. Cairan keputihan normal Keputihan tidak selalu berarti pagina bermasalah. Kemaluan wanita yang sehat dan normal juga memproduksi cairan pagina. Cairan pagina yang normal memiliki bentuk seperti putih telur dan tidak memiliki bau maupun warna. Keputihan dalam kondisi tertentu juga bisa memiliki warna seperti putih susu. Beberapa kondisi keputihan yang perlu diwaspadai adalah jika warna dan baunya bergubah. Keputihan yang menyebabkan rasa gatal pada area kemaluan juga merupakan kondisi yang harus dicurigai. Jika mendapati keputihan memiliki warna hijau, coklat, kuning, abu-abu, berbau menyengat, dan terasa gatal, segera konsultasikan ke dokter. 5. Bentuk pagina normal Jika dilihat ciri kisiknya secara langsung, bentuk pagina sebenarnya sangatlah beragam. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk pagina normal adalah jika tidak ditemukannya benjolan atau tonjolan yang tidak wajar pada kemaluan baik pada bagian luar yaitu kulpa, hingga bagian dalamnya yaitu pagina. Terdapat benjolan yang normal pada pagina disebut dengan paginal rubae. Keberadaan benjolan satu ini adalah normal, kecuali jika teksturnya kasar dan menimbulkan rasa nyeri. Cara memastikan bahwa benjolan tersebut merupakan rubae dan bukan kulit kelamin adanya dengan tes HPV. 6. Warna pagina normal Kiri pagina sehat juga bisa dilihat dari warna pagina. Sama halnya seperti bentuk pagina sehat, warna pagina yang sehat pada setiap wanita juga sebenarnya berbeda-beda. Warna pagina sama bergantung pada pigment kulit setiap orang yang juga berbeda. Hal yang perlu diwaspadai adalah jika terjadinya perubahan warna pada pagina. Perubahan warna yang diikuti dengan kemunculan bercakupi pada pada labia atau bibir pagina merupakan salah satu kondisi yang perlu diwaspadai. 7. Tidak ada rasa nyeri pada pagina Kiri pagina sehat lainnya adalah tidak adanya rasa nyeri baik ketika berhubungan seksual maupun tidak. Nyeri pada pagina terkadang tidak disarari atau baru dapat dirasakan ketika buang air kecil atau ketika melakukan aktivitas seksual lainnya. Selain rasa nyeri, rasa gatal juga harus diwaspadai sebagai salah satu gejala adanya masalah pada pagina. Jika rasa gatal maupun nyeri tidak ulang setelah membersihkan pagina dengan semestinya, konsultasikan ke dokter agar dapat mengetahui penyebabnya dan mendapatkan tindakan lebih lanjut. Cara menjaga kesehatan pagina Kemaluan wanita yang sehat tentunya bisa dineiki hanya jika kita dapat menjaga kesehatan area kemaluan dengan baik. Jika ingin memenuhi ciri pagina sehat, berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. 1. Lakukan hubungan seksual yang sehat Melakukan hubungan seksual yang sehat, seperti menggunakan kondom contohnya, dapat menjadi langkah pencegahan penularan penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, kulit kelamin, dan penyakit lainnya. Penggunaan kondom yang berbeda untuk seks anal atau oral dan seks vaginal juga harus diperhatikan. Jika Anda atau pasangan mengalami penyakit menular seksual, diskusikan bersama dengan dokter tentang pengobatan dan juga tentang aktivitas seks yang diperbolehkan dan yang sebaiknya dihindari untuk sementara. 2. Gunakan pakaian yang nyaman Menjaga pagina sehat juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan pakaian dalam yang nyaman. Hindari pakaian dalam dengan bahan yang panas karena akan mengganggu kelembapan pagina. Hindari juga celana dalam terlalu ketat yang bisa menyebabkan iritasi. Selain nyaman, pastikan juga pakaian dalam yang digunakan dalam keadaan kering. 3. Perhatikan produk yang digunakan untuk pagina Sebaiknya hindari pembersih yang mengandung fragrance untuk area kemaluan Anda. Area kemaluan adalah area yang sensitif dan membutuhkan pembersih yang lebih lembut dan tidak memiliki kandungan kewangi untuk membersihkannya. 4. Jaga kebersihan area kemaluan Menjaga kebersihan area kewanitaan bisa dilakukan dengan cara mengusap dari depan ke belakangan setelah buang air besar. Tujuannya adalah untuk menjaga kontaminasi bakteri pada pagina. Setelah itu, jangan lupa untuk mengganti pemabalut secara rutin ketika sedang menstruasi. 5. Jangan lakukan douxing Douxing biasanya dipilih menjadi salah satu cara untuk mengulangkan bau kurang menyenangkan pada pagina. Namun cara ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya. Douxing justru dapat menyebabkan papagina terganggu sehingga infeksi virus dan bakteri akan lebih rentan. 6. Menjaga pola makan Pola makan juga memiliki peran dalam menjaga pagina sehat. Konsumsi makanan dengan gigi seimbang dan banyak minum air putih adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan. Selain itu, konsumsi probiotik juga sangat disarankan, terutama pada wanita yang rentan terhadap infeksi ragi. Itu dia berbagai ciri pagina sehat dan cara merawat kesehatan pagina. Jika mendapati hal yang mencurigakan pada pagina, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak perlu merasa malu karena menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan menjaga kesehatan organ tubuh lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!